Aksi nyata untuk membantu masyarakat yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung berbuah manis. Ratusan warga ikut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial di Terminal Tobwali. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Ria Masihite, memaparkan, dalam kegiatan bakti sosial itu, pihaknya berhasil mengumpulkan sebanyak 24 kantong darah dari 35 orang pendaftar yang mengikuti kegiatan rangkaian Hari Bakti Adiaksa ke-63. Dirinya mengatakan 24 kantong darah itu terdiri dari 3 jenis golongan darah yang berbeda-beda. Untuk golongan darah A mampu terkumpul sebanyak 6 kantong, lalu golongan darah B sebanyak 7 kantong, serta golongan darah O sebanyak 11 kantong. Di samping itu untuk kegiatan cek kesehatan secara gratis diikuti sebanyak 106 orang yang melakukan cek kesehatan mulai dari pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kolesterol, hingga pemeriksaan asam urat. Kegiatannya dalam rangka hari Bakti Adiaksa yang benar-benar pemeriksaan kegiatan. Kegiatannya donogara dan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat, dan ini untuk membantu kegiatan anda garam yang dibutuhkan di pantai selatan. Ya, untuk masyarakat yang membutuhkan darah, bisa tertakur dengan adanya agar negara yang dilaksanakan pada saat ini. Mudah-mudahan bisa terhadapkan nanti ke depannya juga. Dan kegiatannya, apakah saya, apakah yang bagus. Warga juga mendapatkan pemeriksaan gula darah, pemeriksaan IVA, hingga pelayanan KB. Usai pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga diberikan obat secara gratis. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat menjaga kesehatannya. Dari Bangka Selatan, Eko Septyantor Hashim, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.